Pada saat pertama kali Corel Draw Anda buka, maka akan menunjukkan sebuah welcome screen di mana di dalamnya terdapat shortcut-shoutcut yang diberikan oleh Corel sebagai sebuah tawaran untuk mempercepat kinerja Anda. Anda bisa memilih new untuk memulai sebuah dokumen baru. Dan Corel juga memberikan urut-urutan dari apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Dia menampilkan 5 judul file dari yang Anda sudah buat sebelumnya sehingga akan sangat cepat dan memudahkan Anda ketika membuka dan memperbaikinya. Di samping itu, Corel juga menyediakan fasilitas open pada welcome screen ini untuk membuka file yang sudah Anda buat sebelumnya dan Anda simpan di dalam sebuah hard disk atau di dalam folder-folder Anda. Anda juga dapat menggunakan template untuk membuat form baru di mana Corel juga menyediakan beberapa template, beberapa contoh-contoh jadi sebuah desain untuk keperluan-keperluan Anda. Kemudian, apabila Anda butuh bantuan, Anda bisa melihat dari Corel Tutor yang sudah disediakan juga di sini. Dan, what's new adalah sebuah informasi tentang apa yang baru di dalam program Corel ini, yaitu Corel 13. Anda bisa melihat hal baru di sini yang diberikan oleh Corel. Oke, kita akan mulai dengan membuat sebuah dokumen baru. Di sini, secara default Anda bisa melihat bahwa dokumen ini berisikan sebuah canvas yang memiliki properties halaman sebagai berikut. Pada docking dock-nya, Anda bisa melihat ukuran dari canvas ini adalah letter, ukuran kuarto, dengan satuan unitnya adalah inci. Dan, Anda bisa melakukan perubahan dengan langsung mengklik pada menu yang ada pada toolbar di sini. Anda bisa melihat saya akan merubah menjadi A4, maka satuannya sudah menjadi A4 dengan unit milimeter. Apabila Anda menginginkan nantinya ketika Anda buka baru, buka halaman baru dan kembali pada ukuran yang Anda sudah tentukan, yaitu misalnya A4, maka Anda harus melakukan pengaturan terlebih dahulu di dalam Corel. Contoh, saya buat halaman baru, maka secara default dia akan mengatur property dari halaman ini sebagaimana default yang telah disetting oleh Corel. Dengan satuan unit inci, dan ini sangat tidak terbiasa sekali bagi kita yang selalu menggunakan satuan sentimeter. Untuk melakukan perubahan, kita cukup dengan memilih tools, kemudian pilih option. Pada bagian dokumen, Anda bisa memilih page, kemudian di sini ada size-nya. Anda bisa mengatur halamannya menjadi yang paling sering biasa Anda gunakan. Mungkin Anda sering menggunakan A4, maka gunakan A4 di sini. Kemudian dengan satuan sentimeter. Orientasinya kita buat potrive, atau tegak lurus begini, bukan datar. Kita klik, oke, selesai. Nah, kemudian agar ketika kita membuat dokumen baru, setting dari halaman ini akan tetap seperti ini, maka kita bisa memasukkan dengan tools, kemudian save setting as default. Kita klik saja, maka sudah menjadi default, ukuran ini sudah menjadi ukuran defaultnya, ukuran sembarang ketika Anda mengawali sebuah dokumen baru. Sebagai contoh, Anda bisa melihat dokumen ini adalah dengan nama grafik 2. Saya akan buat dokumen baru, file, kita pilih new. Nah, di sini adalah grafik 3, dengan pengaturan yang sudah sesuai dengan apa yang kita atur tersebut tadi. Untuk menambahkan jumlah halaman, Anda bisa menambahkan plus di sini. Klik, klik. Dan Anda bisa merename halamannya. Dengan klik kanan pada mouse Anda, kita pilih rename. Kemudian Anda bisa namakan apa sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan di sini ada tombol navigasi untuk menuju halaman 1, 2, atau 4. Bila Anda klik pada bagian tengahnya, maka akan muncul go to page berapa sesuai yang Anda inginkan. Misalnya 3, langsung dia berpindah ke halaman 3. Nah, demikianlah pengaturan di dalam Corel Draw.